Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa BPS Bali mencatat Februari 2022 jumlah keberangkatan penerbangan internasional di Bandarai Gusti Ngurah Rai sebanyak 31 penerbangan atau naik 82,35% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penerbangan internasional Februari 2022 didominasi oleh penerbangan menuju Singapura 15 penerbangan, disusul penerbangan ke Filipina 5 penerbangan, Australia 4 penerbangan, serta Thailand 2 penerbangan. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Bali Imade Agus Adjana mengungkapkan dari sisi penumpang tercatat sebanyak 948 orang penumpang yang berangkat melalui terminal keberangkatan internasional Bandarai Gusti Ngurah Rai Bali atau meningkat signifikan terhadap kondisi Januari yang hanya 4 orang penumpang. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, jumlah penerbangan internasional turun sedalam 6,06% sedangkan jumlah penumpangnya naik ribuan persen. Sementara jumlah penerbangan domestik dari Bandarai Gusti Ngurah Rai pada Februari 2022 tercatat sebanyak 1.807 penerbangan atau turun 25,02% dibandingkan kondisi Januari 2022. Penurunan paling dalam terjadi pada penerbangan menuju Jakarta-Sukarno-Hatta turun 44,59%. Jika dibandingkan dengan Februari 2021, jumlah penerbangan domestik tercatat naik 59,21%. Secara absolut, penerbangan domestik masih didominasi oleh penerbangan tujuan Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 816 penerbangan yang mengangkut sebanyak 99.758 orang penumpang. Secara total, jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan domestik dari Bali sebanyak 168,75% lebih banyak dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2021. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah penumpang tersebut turun sebesar 39,93%. Bisnis Bali melaporkan.